Pendekar mabuk jilid 13. GWAT Kong mengangguk-angguk dan berkata dengan suara nyaring dan mengejek. Orang yang menjual kepandaian dapat disebut pengemis, hal itu masih tidak apa. Akan tetapi kalau kepandaian digunakan untuk memeras dan berlagak, maka ini sudah keterlaluan sekali. Sambil berkata demikian, GWAT Kong minum arak dari cawannya. Li Wang Wei menjadi pucat mendengar ini. Sedangkan Tau Tek memandang kepada GWAT Kong dengan matlah terbelalak karena heran. Bagaimana pemuda ini berani mengucapkan kata-kata demikian terhadap dia? Keheranan lebih besar daripada kemarahannya, maka ia lalu bertanya, eh eh, apa maksudmu, bocah lancang GWAT Kong menunda cawannya yang masih dipegangnya, lalu berkata, maksudku bahwa orang yang berlagak seperti kau ini tak mungkin dapat menjaga keamanan, hanya pandai memeras uang orang belaka. Tikus kecil Tau Tek memaki marah. Siapa berani mengacau di Hun Lam? Coba hendak kulihat, siapa berani tikus besar GWAT Kong balas memaki. Sekarang juga kau telah mengacau, hendak kulihat kau mampu berbuat apa setelah berkata demikian, dengan tenang, GWAT Kong lalu minum habis arak di cawannya, seakan-akan tak memandang sebelah matuk kepada orang tinggi besar itu. Bun Hyante, jangan cari perkara, Li Wang Wei berseruk khawatir. Akan tetapi Tin Eng yang masih berdiri menyandar di tiang, berkata, peh-peh, jangan khawatir, tikus besar ini memang perlu diberi sedikit hajaran. Dan sementara itu Tau Tek menjadi marah sekali. Dengan gerakan yang galak, ia mencabut goloknya. Tubuh Ni Wang Wei menjadi menggigil ketika ia melihat golok yang berkilau saking tajamnya itu digerak-gerakan di tangan Tau Tek. Ji Kau Su, Ji Kau Su, mohon Kasu di memaafkan tamuku ini. Aku akan memberi seratus tel para kepadamu, maafkanlah kami, akan tetapi GWAT Kong telah bangkit dari tempat duduknya dan berkata, Li Lopeh, tenanglah dan biarkan aku menghadapi bajingan ini. Li Wang Wei menduga bahwa GWAT Kong telah menjadi mabuk, maka ia hendak mencegah, kuatir kalau-kalau pemuda ini akan disembelih oleh Tau Tek di dalam rumahnya. Akan tetapi kembali Tin Eng berkata, Peh-peh, biarkanlah GWAT Kong menghadapi tikus besar itu. Jangan khawatir, Peh-peh terpaksa Likun Cuan berdiri memandang dengan wajah membayangkan kegelisahan besar. Sementara itu, GWAT Kong lalu melangkah maju dengan tenang menghadapi Ji Kau Su Tau Tek yang memperlihatkan muka mengancam. Golokmu yang tumpul itu hanya cukup baik untuk menakuti anak kecil belaka, apa sih bagusnya? Membeli setail saja aku tak sudi, untuk apa kau perlihatkan kepada ku bangsat kecil, lekas kau keluarkan senjatamu, kalau kau berkepandaian bentak Tau Tek yang hampir tak dapat menahan marahnya lagi. Bangsat besar, menghadapi golok tumpul itu tak perlu aku bersenjata kau cari mampus Tau Tek berseru lalu menyerang dengan goloknya. Gerakannya dasyat, ganas dan cepat. Goloknya diputar di atas kepala, kemudian ia membacok dengan tipu haun saw payyap, angin menyapu daun rontok. Hahaha, gerakanmu ini hanya cukup baik untuk menyembeli babi buat Kong mengejek sambil melompat ke pinggir mengelap dengan cepat sekali. Melihat bacokannya tak berhasil, Tau Tek berseru marah dan menyerang lagi lebih hebat. Kini dengan gerak tipu pek, miau poci, kucing putih terkam tikus, yang dilakukan dengan nafsu membunuh bernyala-nyala keluar dari matanya. Kembali buat Kong mengelap cepat sambil tersenyum-senyum. Sementara itu Tin Eng menonton pertempuran itu sambil berdiri bersandarkan tiang dan ia pun tersenyum melihat betapa buat Kong mempermainkan orang kasar dan sombong itu. Sedangkan Li Wang Wei berdiri dengan kaki terpentang dan muka dikerutkan tanda amat gelalisah dan khawatir hatinya. Ia tidak mengerti ilmu silat dan melihat serangan golok yang berkelebat cepat menyilaukan matu itu, berkali-kali ia menutup matanya agar jangan melihat betapa tubuh pemuda itu akan terbabat putus menjadi beberapa potong. Akan tetapi, ketika ia membuka matanya kembali, buat Kong masih hidup, bahkan kini berlompat-lompatan ke sana kemari di sekeliling tubuh Tau Tek. Mempermainkan bagaikan seekor tikus yang gesit sekali sedang mempermainkan seekor kucing tua yang lambat dan ompong. Kau uang 50 cil perak 100 guat Kong mengejek sambil mengelap cepat dari sebuah sabetan golok. Nah, ini terimalah 50 cil tangan kanannya menyambar dan telok pipi kiri Tau Tek telah kena ditamparnya. Tau Tek merasa betapa pipinya panas dan pedas sedangkan mulutnya merasa asin tanda bahwa lidahnya merasai darah yang keluar dari bibirnya yang pecah. Bukan main marahnya dan sambil berseru keras ia menyerang dengan goloknya makin cepat. Ingin sekali ia membacok tubuh lawannya ini sampai hancur seperti bakso. Masih kurang kembali guat Kong mengejek. Mau lagi? Nah, ini 50 cil perak lagi kakinya menyambar cepat bagaikan sambaran kilat dan but dada Tau Tek kena tendang sehingga tubuhnya yang tinggi besar itu terhuyung-huyung ke belakang. Ia merasa dadanya sakit sekali akan tetapi guat Kong memang tidak ingin mencelakakannya sehingga tendangannya itu tidak mendatangkan luka berat. Dasar Tau Tek berwatak sombong dan jumawa sekali, maka tendangan dan tamparan tadi yang sebetulnya harus memperingatkan dia bahwa lawannya tidak bermaksud kejam. Bahkan diterimanya salah dan dianggapnya bahwa betapapun juga, lawannya itu tidak memiliki tenaga yang cukup besar. Ia pikir bahwa biarpun ia terkena pukul berkali-kali kalau tenaga lawannya hanya sedemikian saja, ia takkan roboh dan sekali saja ia berhasil membalas, akan mampuslah lawan ini. Maka ia tidak mundur, bahkan lalu mendesak maju dengan serangan-serangan maut. Melihat kebandelan Ji Kau Su Tau Tek ini, guat Kong menjadi sebal dan penasaran juga. Ah, bosan aku melayani kau bertempur, kau tak pernah dapat melakukan serangan cukup baik katanya dan tiba-tiba pemuda itu melompat ke arah meja di mana tadi ia duduk dan menyambar cawan arak yang terus diminumnya. Sama sekali ia tidak memperdulikan Tau Tek lagi, seakan-akan menganggap lawan itu bukan apa-apa. Hinaan ini membuat darah Tau Tek bergolak. Keparat teriaknya dengan mati merah. Kalau hari ini aku tak dapat membunuhmu, jangan sebut aku Hun Lam Ji Kau Su lagi. Akan tetapi dari samping berkelebat bayangan yang cepat dan tahu-tahu gadis cantik molek yang hendak diganggunya telah berdiri di depannya sambil tersenyum manis. Tikus besar kata Tin Eng sambil memainkan senyum dan lirikannya. Bagaimana kau dapat melawan Keng Lam Chiu Hiap? Kalau kau bisa mengalahkan aku, kau baru patut disebut tikus kedua. Mana kau patut disebut gul silat Tau Tek tertegun? Apakah gadis ini pun pandai ilmu silat? Ia ragu-ragu, karena biarpun mengerti ilmu silat, tak mungkin gadis cantik jelita yang pinggang ramping ini memiliki kepandaian tinggi. Nona, kau minggirlah dan biarkan aku membunuh bangsat itu minggir. Kau cobalah membuat aku minggir Tin Eng menantang. Li Wang Wee Tau Tek berseru marah kepada hartawan itu. Jangan kau persalahkan aku apabila aku terpaksa memberi hajaran kepada keponakanmu ini Tin Eng, jangan tanda seru Li Wang Wee menjegah. Akan tetapi Tin Eng telah maju menyerang dengan tangan kosong. Tau Tek tadinya memandang rendah dan pukulan tangan kanan Tin Eng itu disambutnya dengan cengkeraman tangan kiri. Maksudnya ia hendak tangkap tangan itu dan dengan begitu membuat darah itu tak berdaya. Tak disangkanya, ketika tangannya bergerak hendak menangkap pergelangan tangan Tin Eng, gadis itu menarik kembali pukulan tangan kanannya dan tangan kirinya bergerak cepat ke arah kepala Tau Tek dan tautauikat kepala si tinggi besar itu telah berada di tangan Tin Eng. Tau Tek menjadi marah sekali dan dengan rambut tautan ia segera menyerang dengan goloknya, membabat pinggang Tin Eng. Gadis itu tertawa mengejek dan melompat mundur untuk menghindarkan diri daripada babatan golok. Kemudian tubuhnya menyambar dan membalas dengan serangan-serangan kilat. Ia menggunakan ikat kepala yang dirampasnya tadi untuk menyerang dan pelak muka Tau Tek telah kena ditampar dengan keras oleh ikat kepalanya sendiri. Tamparan menggunakan ujung ikat kepala ini rasanya lebih pedas daripada tamparan buat kong tadi sehingga Tau Tek merasa betapa matanya berkunang. Sebelum ia dapat membalas, ia mendengar suara ketawa dan tau-tau kaki gadis itu melayang dan menendang pergelangan tangan kanannya yang memegang golok. Terdengar bunyi keek dan Tau Tek menjerit kesakitan, goloknya terlepas dari pegangan. Bangsat sombong, kau pergilah serutin Eng. Dan lain kali jangan kau berani menginjak lantai rumah pamanku dengan muka merah dan mulut meringis-ringis kesakitan. Tau Tek lalu menjumput goloknya dan pergi dari situ setelah melayangkan pandang matu sekali lagi ke arah buat kong dan tin Eng. Li Wang Wei merasa terheran-heran sehingga ia berdiri bengong tak dapat mengeluarkan kata-kata melihat kelihayan keponakannya. Setelah penjahat itu pergi, barulah ia dapat menarik napas panjang, sedangkan banyak pelayan yang tadi menonton pertempuran itu kini berdiri dekat pintu, memandang dengan penuh kekaguman. Li Wang Wei memberi isyarat dengan tangan sehingga semua pelayannya mengundurkan diri. Tin Eng, tak kusangka bahwa kau pun seliai itu. Ciu Hiap ini dan kau telah dapat mempermainkan Ji Kao Su dengan tangan kosong. Sungguh takkan dapat ku percaya kalau aku tidak menyaksikan dengan matu kepala sendiri. Seharusnya aku berterima kasih dan merasa girang sekali karena kalian telah memberi hajaran kepada bangsat itu dan memang aku merasa girang. Akan tetapi, di samping kegirangan ini, aku pun merasa amat khawatir, Tin Eng, jangan khawatir, pekhu. Bangsat-bangsat kecil macam dia itu kalau berani datang lagi, akan aku putar batang lehernya seorang demi seorang kata Tin Eng dengan gagahnya. Memang mudah bagimu, karena kau memiliki kepandayan tinggi. Akan tetapi bagaimana kalau kau sudah tidak berada di sini lagi? Bagaimana aku harus memeladiri kalau kalian tidak ada dan bangsat-bangsat itu datang mengganggu? Ahaha, kalian tidak tahu siapa Ji Kau Su dan terutama kakaknya Toa Kau Su itu, sebetulnya mereka itu siapakah dan apa artinya uang sumbangan itu? Li Lopeh tanya Guat Kong. Juga Tin Eng ingin sekali mengetahui hal itu dan gadis ini lalu duduk di dekat mereka. Setelah menuangkan arak dan minum secawan, Li Kun Chuan lalu menceritakan keadaan di kota Hunlem dan tentang pemerasan yang dilakukan oleh bangsat-bangsat itu. Ternyata bahwa pada beberapa bulan yang lalu, di kota Hunlem itu tiba-tiba timbul gangguan orang-orang jahat yang melakukan penggendoran, pencurian, dan perampokan di dalam dan di sekitar kota Hunlem. Pembesar yang berkuasa di Hunlem, tak berdaya oleh karena biarpun ia telah mengerahkan pasukan untuk menindas gangguan ini namun para penjahat itu ternyata memiliki ilmu silat tinggi dan tidak mudah dikalahkan atau ditangkap. Selagi orang-orang penduduk Hunlem merasa gelisah dan ketakutan, tiba-tiba muncul dua saudara Tau itu, yakni Tau Cip dan Tau Teg yang segera membuka perguruan silat di kota itu dan kedua saudara ini datang menghadap kepada pembesar untuk menawarkan bantuannya. Akan tetapi bantuan yang ditawarkan oleh mereka itu istimewa sifatnya, yakni bukan bantuan tenaga dan kepandayan untuk mengusir para penjahat yang mengganggu, akan tetapi untuk memberi suapan kepada mereka. Tau Cip dan Tau Teg mengusulkan agar supaya para hartawan dan orang berpangkat di kota Hunlem mengumpulkan sumbangan uang yang diberikan kepada kepala penjahat dengan perantaraan mereka berdua. Dan ternyata hal ini mendapat persetujuan semua hartawan, karena daripada didatangi orang-orang jahat itu, tentu saja lebih baik mengeluarkan uang puluhan atau bahkan ratusan tel sekaligus dan aman. Usaha dua orang saudara Tau ini rupanya berhasil baik. Oleh karena setelah uang dikumpulkan, benar saja penjahat itu tidak muncul lagi. Dengan amat cerdiknya kedua orang saudara Tau ini mengadakan hubungan dengan para penjahat dan berkompromi. Mengadakan kerjasama yang amat baik. Tentu saja semua orang tidak tahu bahwa sebenarnya kedua saudara Tau ini bukan lain adalah dua orang di antara para pemimpin penjahat-penjahat itu sendiri. Mereka menggunakan tipu daya yang amat cerdik dan kini mereka setiap bulan mengumpulkan uang sumbangan yang besar jumlahnya. Seorang hartawan sedikitnya harus menderma 25 tel perak tiap-tiap bulannya sehingga setiap bulan kedua orang ini dapat mengumpulkan uang ratusan tel perak. Memang enak sekali pekerjaan ini, tidak berbahaya seperti kalau menjadi penjahat yang banyak resikonya. Kini mereka boleh pensiun, hanya bekerja sekali setiap bulan, yakni mengumpulkan uang sumbangan itu. Biarpun penjahat-penjahat sudah tak nampak matuh hidungnya lagi, akan tetapi uang sumbangan setiap bulan tetap saja ditariknya. Setelah berjalan beberapa bulan memang para penyumbang merasa ragu-ragu dan bercuriga, dan menganggap bahwa setelah para penjahat kini pergi dan tidak mengganggu lagi, apa perlunya diadakan uang-uang sumbangan? Akan tetapi, baru saja siang hari itu seorang hartawan menolaknya, pada malam harinya gedungnya didatangi lima orang penjahat yang selain menggondol pergi barang-barang berharga yang banyak jumlahnya, juga melukai hartawan yang menolak memberi uang sumbangan itu. Peristiwa itu tentu saja membuat lain-lain hartawan menjadi takut untuk menolak lagi dan kini setiap bulan mereka dengan setia memberi uang sumbangan. Sungguh pun hati mereka tidak merlah karena mereka tetap saja merasa curiga dan sangsi dan timbul dugaan-dugaan mereka bahwa kedua guru silat itu menggila. Hal ini terjadi berbulan-bulan dan kedua orang guru silat si Tau ini menjadi hartawan-hartawan mendadak. Mereka membuat gedung besar dan hidup dengan mewah sekali. Tak seorang pun berani menganggu mereka. Akan tetapi, nasib orang memang tidak selamanya mujur dan betapapun seorang dilindungi oleh payung kemujuran pasti akan tiba masanya payung itu akan bocor, membuat ia tertimpa hujan kemalangan. Demikian yang terjadi dengan kedua saudara si Tau itu, yakni ketika Tau Teg bertemu dengan Kang Lam Chiu Hia dan Tin Eng di dalam gedung Likun Chuan. Tau Teg benar-benar bertemu dengan batu yang bertumbuk dengan batu karang yang membuatnya babak bundas. Semua ini diceritakan oleh Likun Chuan kepada Kuat Kong dan Tin Eng dan sungguh pun hartawan ini tidak ragu akan tipu musliat Tau Cip dan Tau Teg, akan tetapi ia mengutarakan kecurigaannya dan berkata, Aku dan juga pembesar dan lain-lain hartawan yang menolak itu didatangi penjahat yang lima orang itu. Semuanya memakai kedok. Mungkin sekali mereka adalah dua orang si Tau itu dan kaki tangannya, siapa tahu. Akan tetapi kami tidak berdaya, karena mereka itu lihai HMM, kalau begitu Li Lopez segera memberitahu kepada semua penyumbang agar supaya menghentikan sumbangan mereka sekarang juga. Bahkan uang-uang sumbangan yang sudah diberikan, akan kuminta kembali dari kedua orang bangsat itu. Li Wang Wei percaya penuh kepada kedua orang muda yang sudah disaksikan kelihayanya ini, maka ia segera menulis surat pemberitahuan dan mengutus orang-orangnya untuk menyebarkan surat pemberitahuan itu. Sementara itu, Kuat Kong dan Tin Eng lalu pergi mengunjungi gedung baru tempat tinggal Tau Cip dan Tau Teg. Mereka berdua telah bersiap sedia untuk menghadapi pertempuran. Akan tetapi alangkah heran mereka ketika mereka mendapat sambutan yang manis dari Tau Teg dan Tau Cip seperti juga Tau Teg, T.W.A. Kau Su Tau Cip bertubuh tinggi besar dan berbaju hitam bercelana putih. Akan tetapi keningnya tinggi membuat kepalanya nampak seperti botak dan ia tidak bertopi atau berikat kepala. Ketika Kuat Kong dan Tin Eng tiba di rumah besar itu, Tau Cip dan Tau Teg sendiri lalu menyambut dan Tau Cip segera menjura dengan sikap yang menghormati sekali. Jiwi yang gagah katanya dengan suara yang besar. Aku telah mendengar dari adikku Tau Teg tentang kegagahan Jiwi yang muda. Sungguh membuat kami merasa kagum sekali. Harap saja Jiwi sudi memaafkan kekasaran adikku tadi, Guat Kong benar-benar tertegun karena tak pernah menyangka akan mendapat sambutan seperti ini. Ia membalas penghormatan cuan rumah dan berkata, Saudara tentulah yang bernama Hunlem T.W.A. Kau Su Tau Cip kami berdua juga mohon maaf apabila kami telah mengganggu adikmu di rumah Liwangwe tadi. Kedatangan kami ini tak lain hendak membantu usaha Jiwi dalam menghadapi para penjahat yang suka mengganggu kota ini. Akan tetapi kami berdua tidak hendak mempergunakan care yang telah dipergunakan oleh Jiwi, Chiwon berdua. Akan tetapi kami hendak menghadapi para penjahat itu dengan pedang kami. Oleh karena itu, para penyumbang yang telah menyetor uang kepada Jiwi harap saja Jiwi suka mengembalikan uang sumbangan itu kepada mereka. Tau Cip mengerutkan keningnya, sungguh pun mulutnya tetap tersenyum. Akan tetapi bagaimana kalau mereka nanti marah dan menyerbu ke sini Guat Kong tersenyum. Biarlah, kalau mereka benar-benar datang menyerbu, Siao Te dan kawanku ini yang bertangguh ing jawab menghadapi mereka Tau Cip tersenyum. Ah, Tai Hiap benar-benar gagah, akan tetapi agaknya kau belum tahu siapakah mereka yang kau hendak hadapi ini. Tidak tahu siapakah nama Tai Hiap yang semuda ini telah mempunyai keberanian hebat dan kegagahan yang mengagumkan. Kalau tidak salah, julukan Tai Hiap adalah Kang Lam Chiu Hiap seperti tadi yang didengar oleh adikku. Akan tetapi siapakah Tai Hiap dan siapapula guru Tai Hiap Guat Kong tersenyum. Namaku adalah Bun Guat Kong dan tentang suhoku, terus terang saja aku tidak mempunyai guru, kecuali diriku sendiri Tau Cip nampak tak puas. Akan tetapi ia tetap tersenyum lalu berkata, tidak apalah kalau Kang Lam Chiu Hiap menganggap diri terlalu tinggi untuk memperkenalkan diri kepada kami orang-orang bodoh. Ha, Tau Teg, kau letas kumpulkan uang pemberian para dermawan tadi dan mengembalikannya sekarang juga, Tau Teg segera masuk ke dalam rumah. Masa bodoh, kalau ada kerusuan, Xiao terserahkan saja kepada Kang Lam Chiu Hiap dan kawannya kata pula Tau Cip kepada Guat Kong yang segera menyanggupinya. Dan kemudian setelah mengucapkan terima kasih, ia mengajak Tin Eng pergi dari situ kembali ke rumah Li Wang Wei. Ternyata ketika mereka tiba di situ, rumah Li Wang Wei telah penuh tamu, yakni orang-orang yang tadinya dikenakan sumbangan oleh kedua saudara Tau itu. Bahkan Tihukota itu juga memerlukan datang. Mereka ini merasa gelisah sekali, takut kalau-kalau ada penyerbuan para orang jahat sebagai akibat ditolaknya uang sumbangan itu. Terpaksa Guat Kong menghibur mereka dengan kata-kata gagah, Cui sekalian. Terus terang saja, sesungguhnya bagi Xiao te, tidak ada hubungannya dan tidak ada ruginya meskipun Cui harus mengeluarkan banyak uang sumbangan. Oleh karena orang-orang kaya seperti Cui ini tentu saja tidak berat untuk mengeluarkan uang barang puluhan atau ratusan tel terak tiap bulannya. Akan tetapi sebagai seorang perantauan yang memperhatikan segala peristiwa yang diterbitkan oleh orang-orang jahat yang suka mengganggu, tentu saja Xiao te tidak suka melihat adanya orang-orang jahat yang mengganggu di kota ini dan Xiao te akan berdaya sekuat tenaga untuk membasmi mereka. Kalau mereka datang, Xiao te akan menghadapi mereka kau hanya seorang diri atau berdua dengan mona ini, bagaimanakah kalau kalian berdua kalah? Apakah itu bukan berarti keadaan kami makin celaka berkata seorang hartawan yang selalu mengingat kepentingan dan keselamatan diri sendiri belaka, sehingga dalam pertanyaan ini pun sama sekali tidak peduli akan keadaan dua orang muda itu kalau kalah, akan tetapi yang terutama mengingat keadaan sendiri dulu, Guat Kong tersenyum menyindir. Sebenarnya ia tidak senang harus menjadi pelindung sekian banyak orang-orang hartawan ini. Akan tetapi ia mengingat bahwa di antara mereka ada pamantineng yang baik hati dan dermawan dan ia harus melindungi. Maka ia lalu menenggak secawan arak, lalu disemburkannya lah arak itu dari mulutnya ke arah tiang yang besar di tengah ruangan itu. Tiang itu terbuat dari kayu yang keras sekali dan jaraknya dari Guat Kong ada dua tombak. Akan tetapi ketika semburan arak itu mengenai kayu yang keras itu, tampak tiang itu menjadi bolong-bolong, seakan-akan tiap tetes arak berubah menjadi pelor besi. Apakah kepala para penjahat itu lebih keras daripada tiang ini? Guat Kong bertanya. Semua mata memandang ke arah tiang itu dengan terbelalak lebar dan untuk sejenak tak seorang pun terdengar mengeluarkan suara. Kemudian bagaikan mendapat komando, mereka berseru memuji tiada habisnya dan kemudian mereka pulang ke rumahnya masing-masing dengan hati besar. Maaf, Li Lopeh, kata Guat Kong kepada Li Wangwe setelah semua tamu itu pergi. Bukan maksudku untuk menyombongkan kepandayan, hanya untuk melenyapkan kegelisahan mereka, Li Kuncuan tahu akan hal ini. Kemudian Guat Kong berunding dengan Tin Eng untuk mempersiapkan diri menanti datangnya serbuan orang-orang jahat. Tin Eng, malam ini kita berdua harus berjaga dengan amat hati-hati. Sudah pasti orang-orang jahat itu akan datang. Entah benar-benar orang dari luar, ataupun anak buah kedua saudara To'o itu sendiri. Terima kasih telah menonton! Akan tetapi, apakah tidak perlu kalian minta bantuan pasukan penjaga dari Tihu? Bagaimana kalau jumlah mereka banyak dan kalian dikeroyok? Apakah itu tidak berbahaya? Memang baik kalau mereka itu mau membantu, jawab Guat Kong. Dan Siao Temeng haturkan terima kasih atas perhatian Li Lopeh. Akan tetapi, harap Lopeh beritahu kepada Tihu agar para penjaga itu disuruh bersembunyi, menjaga-jaga kalau-kalau ada penjahat diam-diam memasuki kota. Mereka tak perlu turun tangan, kecuali kalau perampokan pada rumah yang jauh letaknya dari tempat kami sehingga kami tak dapat menolongnya. Mereka itu boleh menyediakan banyak belenggu untuk merantai para penjahat Li Wang Wei menyatakan setuju dan ia segera pergi sendiri menemui Tihu untuk mengatur penjagaan pasukan bersembunyi itu. Seluruh kota Huni Lam terasa tegang menanti datangnya malam hari. Semenjak masih sore, rumah-rumah telah menutup pintunya dan para penghuninya tak dapat tidur, berkumpul di dalam dengan hati kebat-kebit. Setiap bunyi gaduh yang terdengar oleh mereka, baik bunyi tikus ataupun kucing, membuat mereka pucat dan mencumbul karena kaget setengah mati. Guat Kong dengan tenang lalu mengajak Tin Eng keluar dari rumah dan mereka lalu melompat di atas genteng dan menuju ke pinggir kota sebelah selatan. Setelah tiba di situ, mulailah mereka berpisah untuk melakukan perondaan, menjaga datangnya para penjahat yang hendak mengganggu kota malam itu tidak terlalu gelap. Lebih dari 3 per 4 bagian bulan nampak di angkasa tersenyum-senyum manis dan bermain-main dengan mega-mega putih. Bayangan tubuh Guat Kong dan Tin Eng yang melakukan penjagaan masing-masing, nampak berkelebat bagaikan bayangan setan malam. Akan tetapi, sudah 2 kali putaran mereka meronda sehingga mereka bertemu di bagian utara kota, akan tetapi sama sekali tidak terlihat penjahat yang menyerbu kota. Benar aneh kata Guat Kong kepada Tin Eng ketika mereka bertemu untuk ketiga kalinya di atas wuungan rumah, sebelah utara. Mereka berdua duduk mengasor di atas wuungan rumah yang tinggi itu. Mungkin mereka tidak berani muncul karena tahu bahwa kita mengadakan penjagaan, kata Tin Eng sambil membereskan segumpal lambut yang terlepas karena tiupan angin malam dan berjuntai di atas keningnya. Atau memang barangkali sama sekali tidak ada penjahat dari luar kota, kata Guat Kong sambil memutar otaknya. Jangan-jangan penjahat-penjahat sudah bersembunyi di dalam kota dan tinggal bereaksi saja, tiba-tiba Tin Eng berdiri dengan kaget. Ah, mengapa kita begini bodoh? Kita sudah mencurigai dua saudara tau, mengapa tidak menyelidik mereka? Kalau mereka pemimpinnya, tentu penjahat-penjahat itu sudah bersembunyi di dalam gedung mereka mungkin kau benar Tin Eng kata Guat Kong kaget. Mari kita menyelidiki tempat mereka. Mereka lalu berlari-lari di atas genteng. Pada waktu itu, tengah malam telah lewat lama bahkan telah mendekati Fajar dan ketika mereka tiba di tengah kota kembali, tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan-teriakan para penjaga. Mereka segera lari ke arah suara teriakan itu, dan tiba-tiba dari lain jurusan terdengar teriakan-teriakan penjaga lain. Benar saja mereka itu beraksi selagi kita melakukan penjagaan di pinggir kota. Tin Eng kita berpencar. Kau jagalah rumah pamanmu Tin Eng terkejut ketika teringat kepada pamannya, maka cepat tubuhnya melesat menuju ke rumah pamannya. Sementara itu, Guat Kong segera menyambar turun, dan melihat betapa empat orang penjaga sedang mengeroyok dua orang penjahat berkedok yang ilmu silatnya cukup tinggi sehingga penjaga-penjaga itu terdesak hebat. Dua orang penjahat itu bersenjata golok besar dan ketika Guat Kong tiba di situ, seorang penjaga telah rebah mandi darah dan yang empat ini pun telah kacau permainan silatnya. Guat Kong menyambar dengan pedang di tangan dan sekali dia gerakan pedangnya, terang dua golok di tangan penjahat itu terlempar jauh dan dua kaki dan tangan kirinya bergerak, penjahat itu telah roboh dan tak berdaya. Para penjaga dengan girang lalu menubruknya dan mengikat kaki tangan mereka. Guat Kong berlari ke arah lain di mana juga terdapat dua orang penjahat yang dikeroyok oleh para penjaga. Dua orang penjahat ini lebih lihai lagi sehingga di tempat ini sudah ada empat orang penjaga yang terluka, sedangkan lima orang lagi yang mengeroyok berada dalam keadaan terdesak sekali. Serahkan mereka kepadaku teriak Guat Kong dan para penjaga yang melihat datangnya Kang Lam Chiu Hiap segera melompat mundur. Dua orang penjahat ini pun berkedok dan begitu melihat Guat Kong, mereka lalu maju mengeroyok dengan pedang mereka. Guat Kong menangkis dengan pedangnya dan ternyata bahwa dua orang penjahat ini cukup gesit sehingga dapat melayani untuk beberapa jurus. Akan tetapi Guat Kong tidak mau membuang banyak waktu untuk melayani mereka. Terpaksa ia mainkan pedangnya dengan cepat dan dua gebrakan kemudian menjeritlah dua orang penjahat itu dan pedang mereka terlepas dari tangannya karena lengan mereka terluka oleh pedang Guat Kong. Para penjaga menubruk dan mengikat mereka erat-erat. Guat Kong lalu melakukan penyelidikan dan ternyata bahwa di atap perumah seorang hartawan yang biasanya memberi sumbangan didatangi dua orang atau tiga orang penjahat. Benar-benar para penjahat itu berani dan cerdik sehingga mereka bergerak dengan berbareng pada waktu. Yang sama sehingga bagi Guat Kong sukar sekali untuk membagi-bagi tangannya. Terpaksa ia bekerja cepat dan berlari ke sana kemari untuk membantu para penjaga yang terdesak oleh para penjahat itu. Para penjahat mendengar bahwa Kang Lam Chiu Hiap mengamuk dan menangkap banyak kawan mereka, maka mereka lalu bersatu dan ketika Guat Kong sedang dikeroyok oleh tiga orang penjahat di rumah Chiu yang juga diganggu, datanglah enam orang penjahat lain dan sebentar saja Guat Kong diketung oleh sembilan orang penjahat yang bersenjata pedang dan golok.